Informasi lainnya, Presiden Jokowi mengapresiasi Mayora Group niris karena telah mengekspor barang makanan dan minuman ke lebih dari 100 negara. Wow, ada ratusan ya. Dan dalam hal ini, Mayora Group ini ditetapkan sebagai perusahaan terbesar ekspor barang dengan merk Indonesia. Presiden Jokowi Dodo apresiasi perusahaan Indonesia yang berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan memasarkan produknya ke lebih dari 100 negara di dunia. Senin sore, di pabrik Mayora Cibitung, Tangerang, Banten, Presiden memberangkatkan kontainer berisi barang ekspor ke Rp250.000 menuju Filipina. Menurut Jokowi, investasi ini tidak kecil karena tiap bulannya telah berhasil mengekspor sekitar 2.000 kontainer ke luar negeri. Yang saya senang, produknya banyak melibatkan petani. Kontain lokanya dapat dikatakan 100 persen, semuanya barang lokal semuanya. Tapi untuk ekspor, ini yang kita harapkan ke depan. Ini produk komoditas lokal, tetapi orientasi semuanya kepada ekspor. Pemerintah juga mendukung pengembangan usaha ini dengan menyederhanakan regulasi investasi yang berkaitan dengan barang impor maupun barang substitusi impor. Salah satunya ketika Mayora Group mulai dikenakan biaya pajak barang impor oleh pemerintah Filipina yang sebelumnya tidak dikenakan pajak sama sekali. Dengan alasan trade balance mereka tidak sehat dengan Indonesia dan mereka meminta kita membuka akses lebih luas dan meminta investasi ke Filipina. Itu semua sedang dalam tahap negosiasi, sedang berjalan. Dan saya yakin dalam waktu singkat akan tercapai kesepakatan. Pemerintah Indonesia telah membantu bernegosiasi dengan pemerintah Filipina agar barang bisa tetap masuk. Enda Tarigan, Willy Ashari, melaporkan untuk NET.